Intro Well assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jenderal semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan melihat Salah satu bunga Yang paling wangi di dunia Ini di depan kita ini ya Ada bunga menur namanya Oke ini penampakan bunganya ya Ini masih belum mekar semua ini Sangat cantik ya sahabat Bunganya berada di ujung atau di pucuknya ya Pucuk dari tanaman ini Ini adalah bunga menur Yang begitu harum ya Kadang dikenal juga sebagai melatih hutan Atau nama lain ya Banyak perbedaan nama yang saya temui Dan ini penampakannya seperti ini Daunnya lebar-lebar ya sahabat Daun lebar dan agak berbulu Bentuk daunnya seperti ini Dan ini Yang masih kecil ya Kita lihat Daun mudanya Kelihatan berbulu ya Oke untuk daunnya seperti ini Kemudian Untuk Penyebaran ya Pertumbuhannya atau budidayanya Ini biasanya jika kita sudah nanam satu Maka biasanya di Samping-sampingnya sekitarnya akan tumbuh lagi Karena biasanya ini Tumbuh di akar yang menjalar ya Jadi ini termasuk tanaman yang Mudah tumbuh Dan mudah berkembang Nah ini contohnya nih Ini adalah Tanaman menur yang tumbuh Dari akar yang menjalar ya Jadi akar yang menjalar itu Biasanya akan tumbuh tunas dan Menjadi tanaman baru Seperti itu Dan ini kita saksikan Begitu cantiknya ya Bunga yang sudah Ini mekar ya Jadi Seperti kumpulan bunga-bunga Yang dijadikan satu Di satu tempat Dan inilah Ciri khas bunga menur ya Ini kalau Kalian Cium sahabat ya Ini sangat wangi sekali Wanginya seperti bunga melati ya Namun jika melati itu kan Terpisah-pisah bunganya Namun kalau ini Berkumpul Menumpuk menjadi satu Ini Cukup besar ya Dan sangat wangi sekali Kalau kita Melihat mawar melati Itu sudah biasa ya Namun untuk Bunga yang wangi satu ini Ini sepertinya masih jarang diketahui Dan inilah penampakan bunga Menur Salah satu bunga yang Paling wangi di dunia Versi genre lapangan Jika kalian tidak percaya Kalian bisa Coba Cium sendiri aromanya Dari bunga menur Yang indah ini Oke demikianlah sharing singkat kita Semoga bermanfaat Semoga berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.